Sekarang kita mau bikin tongkat sihirnya pak Cara bikin tongkat sihirnya pak Stik ini pak Ditaruh di api unggun ini pak Apa ditaruh pak? Diklik kanan pak Nah Dia bakal melayang coy Magic Terus kita klik kanan dengan spell powder pak Enggak pak, diklik kanan aja pak Bim salam bim Dia bakal berubah jadi tongkat sihir coy Hede Yang namanya disini adalah insanity coy Zombie big mannya ada dua Kalau kita kasih ini pak Dia bakal berantem sendiri pak Tuh Bakal berantem sendiri coy Terus kita kasih satu Satu dan satu Untuk aktifinya Shift dan juga klik kanan Sim salam bim Siap Dia bakal jadi coy Ting Ting mana coy Lama banget temen-temen ya Ting Nah jadi ya Coba saya pakai coy Yede Bagus Kalian ya temen-temen ya Halo guys Balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Dan pak presiden Berbagi like untuk Suka cita Bello ya temen-temen ya Di video kali pak presiden Kita bakal jadi Kepala suku penyihir pak Jadi nanti kita bisa Nyihir ya temen-temen ya Di video kita kali ini Kita bakal bikin Tongkat sihirnya dulu pak Yang kita pegang ini Tongkat sihirnya Gembel pak Gak bisa ngapa-ngapain pak Cuma buat yesan doang pak Terus nanti kita juga bisa Bikin armor pak Armornya Kepala suku penyihir pak Terus kita juga bisa Mempelajari sihir Lewat ritual pak Siap Ini pokoknya bagus sekali pak Tapi agak rumit pak Jadi pak presiden Ngikutin saya ya Jangan koca gak apa pak Hahaha Sini pak Sini pak Nah Disini ada yang namanya Mortar Dan juga Pestle Dan juga disini ada Imbuwer ya Ini gunanya temen-temen Untuk membuat Tongkat sihirnya pak Diambil pak Satu paket ya Satu paket Diambil semua Mantap Nah Ini yang kedua Ini untuk bikin ritual Temen-temen Jadi kalian bisa bikin armor Dan juga bisa mempelajari sihir Tanpa tongkat sihir ya Nah Oke temen-temen Sebelum kita bakal Jadi kepala suku penyihir Ada baiknya kalian subscribe Dan juga like Bagi temen-temen yang belum Oke Subscribe juga Cihalnya pak presiden Nama cihalnya Presiden Gaming Sini pak Mulai pak ya Mulai pertama-tama Kita butuh Imbiur ini pak Kita spawn pak Terserah aja pak ya Ini sejenis kayak api unggun Begitu pak Nah Bidi Terus kita buang pak Udah gak penting pak Hahaha Selanjutnya pak presiden Kita butuh mortar pak Nah Eh salah coy Aduh duh Salah 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 ya Kita klik kanan Di sembarang tempat Sudah pak Tapi jangan di imbiurnya pak Gitu ya Selanjutnya pak presiden Oh iya Saya lupa pak presiden Waduh Kocak deh ya Hahaha Tunggu pak Tunggu pak Ini pak diambil pak Ini kitabnya itu pak Itu kamusnya pak Ini tablet ya coy ya Mantap jiwa dah Ada yang namanya Runic tablet Kita klik kanan Ini semacam Kayak panduanya Begitu temen-temen ya Klik kanan Terus pak presiden Pilih yang Tanda panah ke kanan pak Tanda panah ke kanan Nah sudah Gambarnya mortal ya pak ya Disini kalian bisa Mempelajari ilmu sihir Temen-temen Sihirnya ada banyak banget Temen-temen Mulai dari insanity Terus earth spike Terus ada Rending strike Ada setter Ada devil flower Banyak banget Sampai terakhir Yaitu sampai Time stop coy Bayangin Wedeh Wedeh Contoh nih ya Saya bakal pake yang insanity Pak presiden gak bingung gak Udah nemu pak Kok dia melamun guys Waduh Jangan-jangan dia DC coy Pak presiden Yuk Paham-paham Oke pak Oke pak Saya pilih disini insanity pak Insanity disini temen-temen Butuh yang namanya poppy Terus mushroom Terus beef Dan juga red currant Ayo pak Diambil pak presiden ya Diambil pak Poppy 1 ya Diambil pak Kreatif aja pak Gak kelamaan Nah poppy 1 Kita ambil disini temen-temen Aduh coy sempit sekali nih Ini kita tatain dulu disini ya Tatain dulu yang gak penting Gak penting Poppy 1 Terus apa tadi satunya Mushroom Raw beef Dan red currant ya Kita ketik mushroom Terus Beef Terus Dan juga red currant ya Nah red currant Sudah kak pak presiden Saya sudah dapet nih pak Nah ini red currant ya Yuk Oke pak Selanjutnya dimasukin Kemortarnya pak Diklik kanan pak Kemortar ya pak ya Masukin satu persatu pak Berurutan pak presiden ya Satu Terus mushroom Terus raw beef Terus red currant Sudah pak Itu ya Jadi kak sambal coy Oke siap ditumbuh Selanjutnya pak Pak presiden ngambil yang namanya Dragon eye pak Di inventory pak presiden Sudah saya siapin tadi pak Dragon eye 1 Glowstone dust 1 Redstone 1 Terus gunpowder 1 Masukinya berurutan pak presiden Dimulai dari dragon eye dulu pak Baru sisanya terserah pak Tapi dragon eye duluan pak ya Kalau gak begitu Gak bakal jadi coy Nah sudah ya Selanjutnya Ditumbuk pake vessel pak Diklik kanan pak Dia bakal jadi ramuan halus coy Ting Wede Ramuan pelangi coy Mantap juga nih ya Yang namanya Spell powder Iya pak Bubuk sihir pak Oke pak Sudah pak Sekarang kita mau bikin Tongkat sihirnya pak Cara bikin tongkat sihirnya pak Stick ini pak Ditaruh di api unggun ini pak Apa ditaruh pak Diklik kanan pak Nah Dia bakal melayang coy Magic Terus kita klik kanan Dengan spell powder pak Enggak pak Diklik kanan aja pak Bim salam bim Dia bakal berubah jadi Tongkat sihir coy Hede Yang namanya disini adalah Insanity coy Pak jangan diborosin pak Jangan diborosin pak presiden Bisa habis itu pak Nah ini fungsinya Buat apaan coy Tongkat sihir kok gak ada gunanya Ada lah Ini fungsinya temen-temen Ini contoh ya Saya ambil pigman aja ya Zombie pigman Ini ya Zombie pigmannya ada dua Kalau kita kasih ini pak Dia bakal berantem sendiri pak Tuh Bakal berantem sendiri coy Jadi kayak semacam cuci otak Begitu temen-temen Buat para mob jahat ya Dia saling berantem Saudara-saudara Bagus ya Jadi kalian gak perlu berantem Tinggal duduk Manis bosku Ayo Ayo berantem coy Loh Oke Pak presiden malah yang bunuh Kocak dah Tunggu-tunggu kamu mati aja ya Mati-mati Udah-udah-udah Nah selanjutnya pak Selanjutnya disini kita bukain lagi pak Ranik tabletnya pak Ranik tabletnya ya Disini banyak temen-temen Ada bermacam-macam sihir Yang pastinya gak bisa ngeliatin ke kalian semua Sekarang pak presiden Pilih kesukaannya pak presiden Oke Nah mungkin disini saya bakal pilih yang apa ya Ada life drain Ada apa ini Bliss string cult ya Mungkin ngeluarin es Ada shielding Perisai coy Devil flower Bagus ini Banyak sekali temen-temen ya Ada dandelion wind Tuh kan Bisa ngeluarin jurus angin coy Solar smith ya Ini kekuatan matahari nih Ada regeneration juga Pokoknya bagus banget disini Mungkin saya pake yang mana ya Yang inferno ini aja ya Kayaknya keren yang ini coy Yang inferno ini aja ya Yang inferno ini butuh apa coy Nah butuh yang namanya netherworld Blitz powder Blitz powder Koal Dan kar koal Oke kita ambil dulu ya Bahannya salah coy Sabar ya Pak jangan dipetir pak Mortar saya jangan dipetir Apresiden Kocak dah pak presiden dah Oke ya Ini kita kasih satu Satu lagi Satu lagi Dan satu lagi temen-temen Nah oke Masuk Masuk pak Eko Langsung aja kita masak temen-temen Nah Langsung aja di spell Powder Set Boom Nah ini jadi yang namanya Inferno Siap 15 kali pake Werewerewere Cobain ke pak presiden Ini Inferno Apa coy Tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa coy Waduh Cobain Inferno Tuh kan langsung kebakar Kalau ini mah Loh Weh Kasih petir pak Langsung jadi pigment pak Babi kalau udah kasih petir Jadi mah langsung pak Oke siap Sudah pak Sudah pak Ini kita matiin mereka pak Ayo Kamu berantem sama mereka Ayo Kamu berantem Wah ini gak bisa dibunuh pak Dibukul aja deh Udah amat Oke udah Sudah beres Sudah selesai pak presiden ya Sekarang kita bakal lanjut Untuk membuat armor Dan mempelajari ilmu sihir Sudah pak Ini masih banyak pak presiden Ini masih banyak banget soalnya Kita buang dulu ya Yang gak penting Kita buang dulu temen-temen Oke nice Oke pak Dibuka dulu pak Ranik tabletnya pak Ranik tabletnya dibuka Ini kayak kamusnya begitu pak presiden Selanjutnya disini tuh Ada banyak pilihan temen-temen Dimulai dari yang Living tool Terus ada si Here grow ritual Jadi kalian bisa Tinggal ngeklik kanan Tumbuhan itu bakal tumbuh sendiri Disini juga ada Animal reanimation Buat manggil hewan Ada crystal stuff Ada armor Ini pokoknya bagus sekali nih Dimulai dari yang mana nih pak Terserah pak presiden deh Yang armor dulu aja pak ya Pak presiden pilih sylfian armor Atau wildwood armor pak Ini terbuat dari kayu yang ini Yang ini terbuat dari tumbuhan pak Yuk Yang mana pak Pak presiden Pak presiden Saya mau pilih yang ini aja pak Saya sylfian pak Oke ya Sylfian ini kayak begini temen-temen Jadi butuh diamond Terus butuh kayak begini Apa itu namanya ladder ya Dan juga butuh fine Ini formasi batu nisanya temen-temen ya Formasi batu nisanya kayak begini Sudah deh Saya bikin dulu ya Biar pak presiden gak pusing coy Sini pak Ikutin saya pak Tapi kamu agak sana sedikit pak Biar gak sempit pak Oke ya Gimana itu Ini pak Pak presiden pilih yang namanya casting altar pak Nah casting altar Eh kok begini sih Atau satu aja pak Satu aja saya yang bikin pak Nah pak presiden nanti numpang aja deh Biar gak kelamaan ya Terus kita kasih ini Dua Selisih dua blok Nah begini ya Yang ini juga selisih dua blok temen-temen Selisih dua blok Selisih dua blok Ritual ya pak Kita jadi kepala suku penyihir pak Nah Oke nice Selanjutnya Disini kita butuh standing stone Yang acunet temen-temen ya Yang acunet Ini lebih tinggi coy Nah siap Pokoknya punya kita paling bagus coy Wede Siap pak presiden Nah sudah ya Setelah sudah jadi begini temen-temen Ini kita buang dulu Ini penting Jangan dibuang dulu Nanti kalau dihancurin kan enak Nah Disini butuh kompor coy Ya bukan kompor sih Ini untuk bahan-bahannya buat dibakar temen-temen ya Mari kita memanggil arwah Jangan pak Presiden lu Kok cada Ini kepala suku penyihir pak Bukan kepala suku setan pak Ampersiden Ampersiden Sudah ya Sudah temen-temen Ini kita buang dulu Nah selanjutnya Disini kita coba lihat nih Untuk sylvan armor nih Butuhnya apa aja temen-temen Butuhnya Biar ditumbuk Yaitu Diamond 4 Terus ini Lidernya ya Untuk semua armor Dan juga fine Ini untuk bahannya Dibakar ya Yaitu pakai birch bug Dan juga golden apple Dan juga poppy Siap Nah Kita mulai dulu ya Poppy Oke Nice Nah ini kita masukin Di dalam kompor kecil ini temen-temen Set Masuk Set Masuk Mantap jiwa Nah set Masuk Dan set Masuk Set Masuk Oke siap Sudah masuk kompor ya itu ya Dia kecil-kecil lucu ya Sabar mah Saya dulu mah Terus disini Selanjutnya Kita butuh diamond 4 Leather Semacamnya Begitu Dan juga fine Oke siap Berarti disini kita ambil dulu Ini saya taruh dulu disini Biar gak penuh Kita butuh yang namanya Leather armor Nah ini lengkapin dulu ya Set 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 Diambil dulu Terus ini kita ancurin Butuh diamond Diamondnya 4 Dan juga butuh apa tadi Golden nugget Kalau gak salah ya Saya lupa coy Nah Oke Oh salah coy Ternyata fine ya Fine Pak presiden Ngapain kamu pak Presiden loh Melayang-layang dia pak Tidak buku saya Sudah pak sudah pak Itu diambil dulu pak Waduh pak presiden Oke pak Dimulai pak Dimulai pak presiden ya Dimulai Untuk aktifinya Temen-temen Ini kita bakar dulu coy Udah ya Udah kebakar Nah isu Dibakar dulu Siap Terus kita kasih satu Satu Dan satu Untuk aktifinya Shift dan juga klik kanan Simsalabim Siap Dia bakal jadi coy Ting Ting Mana coy Lama banget temen-temen ya Ting Nah jadi ya Tunggu pak Tunggu pak Sebelum ini kompornya habis Kita mau bikin lagi pak Siap Armor nih pak Armor nih Ini coba saya pakai ya Coba saya pakai coy Bagus Kalian ya temen-temen ya Bisa bikin armor Bisa juga Mempelajari ilmu sihir temen-temen Nah ini mumpung kompornya masih hidup Kita masukin semua bahan-bahannya ya Set Nah Pak Presiden ngambil di kreatif aja deh Kekelamaan pak Ini pak Disini ada banyak pak Ini pak Ambil aja pak Sebetulnya bisa bikin ya Tapi kelamaan coy Nah ini pak Diambil dulu pak Itu diambil dulu pak Nah oke oke Terus ini kita kasih lagi Untuk bootnya temen-temen Kita seru Siap Ini celana saya nih Nah celana saya ya Oke Kita tunggu sepatunya temen-temen Hahaha Koca Yaelah Yaelah Oke Silvian boot jadi Yede Coba kita lihat Jreng 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 Saya tumbuhan Dan pak presiden Tengkora ya Eh bukan Bukan Pak presiden terbuat dari kayu ya Manusia kecoa Hahaha Bagus temen-temen ya Bukan sekedar armor Tapi ini kayaknya untuk cewek pak Tuh pak Kayaknya untuk cewek ya Ada bunga-bunganya punya saya Waduh Punya aku gendut Hahaha Tapi bagus ini ya Ini bagus temen-temen Cobain sihir yang gampang aja ya Dimulai dari grow ritual aja ya Grow ritual ini butuh kayak begini temen-temen Nah Two hours later Bim salah Bim Pak kamu jangan deget-deget pak Pak presiden loh Pak ngapain pak Ngelek gara-gara pak presiden Yaelah kebanyakan orangnya Tuh kan Harusnya bisa ya Ini berarti untuk satu orang aja temen-temen Gak bisa dua orang Koca ada pak presiden dah Oke temen-temen Mungkin disekan dulu ya Video kita kali ini Jadi bagi temen-temen yang suka Jangan lupa kasih like Comment dan subscribe video di bawah ya Bertemu lagi dengan kita-kita di video selanjutnya See you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.